Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya Nebraken Pikun sahilaan jumlah surat-sora nuruksak nitih 17.440 lambar Eta jumlah anusakit teteh tacaan ke asub kertas surat-sora Pikun pemilihan presiden turta wakil presiden anu tepi kakiwari tacaan didistribusikan ku KPU Provinsi Pihak KPUD Kabupaten Bandung masih ngadago prak-prakan ngitung surat-sora nu tacaan katampanya Eta surat-sora pikun prak-prakan pemilihan presiden turta wakil presiden anura rancang na baka katampakwe kemis Tapi tepikapwe kemis isuk-isuk jadwal miangna surat-sora pemilihan presiden turta wakil presiden masih undur Jumlah surat-sora DPR Republik Indonesia anu asub KKPUD Kabupaten Bandung nitih 2 juta Opat ratus dalapan ribu genep ratus genep puluh dua lambar Kalauan jumlah surat soran ruksak 5.400 tilu lambar Hari surat soran DPRD Provinsi jumlahnya 2.408.560 tilu lambar Kalauan surat soran ruksak tilu 1.400.000 lambar Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya Ngecesken Ruksaknya surat sorate rupa-rupa Di antara ayah kakenaanku Mangsi Dinakotak Partai atau Anggaran Calon Rikes Balukarnilep Teman-teman surat suara yang rusak itu apa namanya Dikitar 2.000, 3.000, ada yang 4.000 memang dari setiap jenis surat itu beda-beda Ada yang 4.000 sekian, 5.000 sekian Nah itu tentu kita catat karena kita belum melaporkan kekurangan surat suara Menunggu kita menghitung surat suara yang belum datang hari ini Rencananya tadinya hari ini tetapi diundur Yaitu surat suara untuk Presiden dan Presiden Tapi tentu catatan ini selalu kita komunikasikan kepada Kabupaten Provinsi Untuk nanti secara serentak pada waktunya seluruh Kabupaten Kota Akan melaporkan kekurangan surat suara Akibat bisa jadi kekurangan pengiriman atau karena ada yang rusak Di Renang Hembohan jumlah surat suara DPRD Kabupaten Bandung Ngahontal 2.050.870 lambar Kalawan jumlah surat suara nuruksak tilur 1.742 lambar Ari Kerta surat suara DPRD Ngahontal 2.172.020 salapan lambar Turta jumlah nuruksak na nitih opat 1.805 lambar Rezit Yapra Zaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!